Halo Sama kameramen kita Dari atas ini kan ? Iya Kalau itu yang bawa Apa itu yang bawa 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 Tuh tuh Kalian berpikir kenal dari kapan ? Kalau gue kenal awana warisya Amn itu baru dikenalin sama Marisksy Dimana kita Gimana sih dikenalin sama Marisksy Gue udah kenal doang Mba Rizyah Rizyah kenalin gue, mau kenalin lu Kak lebih pilih main 2 film atau main 2 film Nih, pertama orang yang ketemu nih Ayo dulu mau ngajak foto, mau ngajak foto ya? Ayo foto ya Ayo sama gue, apa sama Adi nih Lu ngajak foto dulu Gue kenal sama lu dulu Ayo sama Adi Kalau sama si Adi emang ada foto Iya foto Di apa? Eh, gambar Rizyah Di PS Di PS Di PS Di kita di video Di video Tapi kalau gue sama si Rizyah pertemuan udah lama Paling lama diantara kini kita tuh Gue sama Rizyah Jadi gue sama Rizyah tuh dari awal banget tuh Iya Kita tuh dari 0 banget Bareng-bareng Dari minus Dari minus kali lu Dari minus derajat di 30 celsius Dari 0 banget Kita berintis banget tuh dari awal ya Iya Kita tuh satu manager ya Sebenernya Kita tuh udah susah bareng lah Jadi kita mau foto-foto Berarti gue dulu ya kenal sama Adi Nah, dia kenal sama Adi kan Dia ngajak foto ini ada fotografer nih katanya Dia ajak nih orang ini, si mas-mas ini Gue kira dulu mas-mas-mas Kalau gue Kalau gue Sribe Episod Sinetro Sama Sribe Episod Sinetro Sama Sribe Episod Sinetro Mereka orangnya cukup untuk itu Realistis ya Kita belum cukup untuk menjadi seorang yang idealis Karena kita butuh pakaian Gue butuh kerja setiap hari Biar bisa beri ini, beri itu Tapi kalau lu 2 film Bajannya sama dengan Sribe Episod? Gimana tuh? Gak mungkin sih Umur berapa mulai masuk ke dunia acting? Ceritain dong Dari Adi dulu Gue tuh 2017 actingnya Awalnya model-model dulu di Jorja 1 juta dulu 1 juta dulu 1 juta kata lalu harus urus kuliah Abis itu casting-casting Alhamdulillah Dapat apa? Jadi PU sekarang PU.TV Dari segitilah? Gue pertama kali tuh Sebenernya dari 2019 Pas gue masih sekolah Kan dulu gue ikut Aneka Yes kan Seperti yang gue ceritain di YouTube pertama gue kan Gue dari model masih sekolah Terus kebetulan ke Jakarta Kena ada event model Gue sambil-sambil casting Tapi untuk bener-bener Boleh casting terjun bener-bener itu 2015 Akhirnya gue ada shooting promo Di PH yang sama yang gue jualin Jadi sebenernya gini Gue perintis itu udah lama Casting-casting udah lama Sering banget ditolak kan Bukan cuma... Cinta-cinta ditolak Bukan cuma ditolak sama Cinta doang nih Tolak casting gue sering banget Gue dari 2010 gue udah mulai hijrah ke Jakarta 2011 gue ikut Aneka Yes Dari Mekako Madinah Itu tahun berapa Aneka Yes? Gue Aneka Yes Sama tahun 2011 Belum harus itu Momennya sama kan? Pernah kan? Pernah kan? Gue post foto sama dia Yang foto masih kecil Lalu aneka Yes Sama ada foto nomor 14 14 14 itu nomor 14 juga 14 itu nomor keramat gue Bahkan gue ngekakai gue juga Riza Shanus 14 Oh iya boleh Masa lah Dan... Singkat waktu Singkat cerita Gue main sinetron pertama kali itu 2014 2014 Panjang pertama kali gue Apa momen yang gak bakalan kalian bersinggal lupain Pas lagi bareng? Pas di Bogor Pas di Bogor Aaaaaaah 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 Bogor in love Aaaaaaah Tinggal lah Bogor jadi kita ada Apa sih? Apa sih? Apa sih? Oh pokoknya apa di Bogor aja? Di Bogor aja Pokoknya di Bogor Terus ada lagi? Ada lagi ya? Oh yang abis di lupain Kita pas syuting di Gabuts Kita pas syuting di Gabuts Kita pas kawal Terumah ngambing ini Berapa lagi nih ya? Apeluh Halo Halo Mama Yang buntah-buntah nih Baru kali itu ya Nek aku ya? Iya dikit Yaudah next Negara yang pengin banget dikunjungi Sepanyol Halo Sepanyol Halo Halo Gue pengen banget pertama gue Gue Pekah Yang kedua Terus gue Paris Dubai Paris, Dubai, Inggris Karena gue pengen ke Liverpool Kan gue pengen ke Liverpool Makanya gue Liverpool Kan gue pengen ke Liverpool Inggris Terus Negara-negara Eropa bagian itu Inggris tetap Keren Eropa kan dekat dekat Iya iya Bisa ke700 Kalau lapar tengah malam makan enggak? Oh gua makan Gua makan Gue tuh kayak, iban ya, kalo mau tidur itu pasti lapar dan sebelum makan harusnya tidur Tapi tipe halnya udah makan malam banyak, gemuk kan? Atau.. Ini gue lagi gemuk nih sekarang Lagi gemuk? Lagi gemuk Tipe hal yang ingin dari gak mau malam? Makan aja nih gue sering makan, makan aja nanti Atau kita sering Tapi sebenernya gak bagus Boleh, boleh, boleh Kejadian yang diberikan Virus impression liat Aisha sama Atala Oh... Cepuk dia yang jawab pasti V� jacku gua Aisha sama Atala Ya.. Gue liat Ini orang mirip ya? Oh... Jodoh Dan gue liat, gue liat si pas pertama kali gue liat Ini orang kompak ya Kak Bilar lebih suka pasangan yang seumuran, atau jawab lebih muda? terus apa alasannya? jauh lebih muda karena nanti kalau udah tua perempuan lebih cepat dewasa dan lebih cepat tua secara umum daripada gue 40, gue masih seganteng bagus, ah bini gue udah kayak 60 jadi gue cari diri kan kita gak ada karena perempuan kan lebih cepat dewasa dan gue kalo lebih muda kita buat ngebimbing jadi kita levelnya diatas dikit jadi kita gak biar enak aja apa yang akan kakak lakukan setelah menjadi artis terkenal itu mau gue jawab tadi itu mau gue jawab tadi yaudah pebisnis gimana caranya agar bisa percaya diri jika di depan kamera harus latihan terus latihan ngomong sama kamera lu sama kaca cari bahan-bahan buat omongan jadi kayak orang gila sih harus kita ngomongnya sama benda-benda mati dulu lu harus bisa ngidupin karakter lu diri terus bikin diri lu senyaman mungkin pas berek gitu kalo gue sih ala bisa kena terbiasa gue mau jawab itu sumpah demi Allah gue mau jawab kayak gitu gue sama itu satu otak sebenernya pecewnya sampe sama bukan sampe sama emang sama jam terbat itu pengaruh gue dulu gak awal-awal juga gitu gue apa sifat yang kak Rizky via suka dari kak Adi dan kak Rizky dan sebaliknya Rizky suruh-suruh gak apa-apa ya dia tuh apa ya males sebenernya males untuk bersing kamen jorokin dan kakak Rizky dan kakak Rizky lagi dulu dia tuh emosian tapi sekarang udah nggak udah endingan dulu saya ngel bacok Rizky siapa paling tua diantara kalian berbeda NANI kak Bilar suka karakter seperti apa di film James McAvoy di filmnya Split pernah gak sih dipanggil ke ruang guru gara-gara ngelakuin sesuatu gitu gue dulu surat sakit kenapa kak Rizky tidak pernah baca DM dari para fans oh sebenernya kadang-kadang kalau ada waktu saya baca kadang-kadang dan beberapa dan maaf kalau ada yang aku baca dan gak bisa di respon tapi kalau saya baca ya jadi ketika kita kalau ada yang baca ada yang sebelah aku bales jadi ada beberapa yang juga aku bales hal apa yang kalian inginkan dari dulu tapi belum tercapai terus gue masih belum apa-apa misalkan gue jadi bisnis gue banyak sih gue pengen ke Anvil gue pengen honeymoon di Paris gue pengen lu honeymoon nikahnya aja belum ii calonnya aja belum aca gue pengen nikah pengen punya rumah rumah pengen punya bisnis pengen punya sedaranya pengen punya segalanya apa tuh segalanya tuh yang baik-baik lah lu pengen rumah gue rumah apa rumah sakit pacar enggak tadi ada yang nanya lu pilih keluarga atau pacar lu pilih keluarga lah kalaupun dia jadi istri gue tetep pilih keluarga gue tetep nomor 3 istri gue yang pertama itu nyokap yang kedua itu nyokap yang ketiga itu nyokap yang keempat baru bokar yang keempat baru bokar baru istri kelima dong iya gimana sih lu ah kalau namai pacar istri bisa jadi mantar kalau namai keluarga enggak ada yang nanya ah gitu guys jadi itu dia tadi keyed ini part 2 nya sebenernya banyak-banyak yang masuk cuma ada beberapa doang maaf kalau nggak terjawab semua nanti next lah di youtube gue nanti nge-vlog juga deh nah akhirnya akhirnya dia mau diracuni gak apa-apa gak apa-apa ini kan sesuatu hal yang positif jadi gak apa-apa seharusnya dari fans- fans lu kan tau iya biasanya gimana enek gak pengen tau kalau Reza ini kenapa kenapa orang-orang juga pengen tau Reza itu kenapa lagi 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 yang terima kasih beri pelanggan yang yang dia deng yang iya yang 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 saya